Hai Netizen, sudah ada surat terbaru yang masuk kepada kami, ya ini ya, terkait tanggal 10 Agustus tahun 2021 mendatang. Nah, kira-kira informasi penting apa itu? Karena informasi ini nantinya juga berpengaruh terhadap pencaran PKH tahap keempat atau pencaran PKH bulan Oktober tahun 2021 mendatang. Nah, kira-kira informasi penting itu apa saja? Silahkan disimak informasinya sampai selesai. Sekali lagi, mohon videonya nanti jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silahkan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Haris, masih di channel Haris Kaplot, playlist Info Bansos. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan juga turut mendukung channel ini agar terus berkembang. Dengan cara di-klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan juga silahkan di-share video ini di media sosial Anda semua. Selain itu, bagi Anda yang selalu senantiasa mengikuti atau selalu senantiasa menyimak informasi di video saya, mudah-mudahan doa terbaik menyertai Anda semua. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita masuk ke dalam informasi penting kita kali ini. Jadi, sobat netizen semuanya, di sini sudah ada dua surat yang masuk kepada kami. Surat ini berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Surat tertanggal 28 Juli dengan nomor surat 104 garis miring 3.4 DI 017 2021 dan surat nomor 1408 ini menginformasikan tentang agenda penting yang nantinya bakal terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2021. Bersamaan dengan surat tersebut juga ada informasi penting terkait verifikasi komitmen bagi KPM PKH. Baik, langsung saja kita masuk ke surat yang pertama, yakni Pemberitahuan Pelaksanaan Final Closing Tahap Keempat Tahun 2021. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bersama terkait bisnis proses PKH tentang agenda final closing atau agenda penutupan data, pada tahun 2021 ini kan ada 4 tahap pencairan. Maka dari itu, juga ada 4 kali tahap final closing. Dan kali ini untuk PKH atau pada tahun 2021 ini, PKH akan mengadakan final closing yang keempat atau final closing untuk tahap 4 tahun 2021. Pada final closing ini, data-data yang sudah dilakukan proses pemutakiran atau updating data, nantinya datanya akan dikunci untuk proses atau untuk penyaluran Bansos pada tahap 4 atau untuk penyaluran Bansos pada bulan Oktober tahun 2021 mendatang. Agenda yang sudah tertulis waktu itu, yakni direncanakan akan dilakukan tanggal 5 Agustus. Namun, pada surat yang masuk kepada kami, untuk agenda final closing pada bulan Agustus ini mundur ya. Yang semua tanggal 5 sekarang dibuat tanggal 10 Agustus tahun 2021. Nantinya setelah agenda final closing ini akan ada agenda approval, yaitu tanggal 11-12. Dan nantinya untuk agenda terakhir atau finalisasi datanya, nanti akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus. Jadi tadi pada tanggal 10 Agustus merupakan batas terakhir untuk persiapan final closing. Nah, pada persiapan final closing ini ada beberapa hal yang juga perlu diketahui oleh para KPM penerima Bansos PKH. Hal-hal ini saya rangkum atau dijabarkan pada surat yang kedua. Di sini surat ini perihal tentang pencatatan verifikasi komitmen dan P2K2 di masa pandemi. Di sini ada 4 hal yang juga perlu diketahui bersama oleh para KPM. Di mana poin yang pertama, di masa pandemi COVID-19 ini, PKH sebagai bantuan sosial bersyarat juga diharapkan berperan aktif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan bagi KPM PKH. Poin yang kedua, berdasarkan poin pertama yang tadi saya sebutkan, maka di sini KPM PKH wajib melaksanakan tugasnya atau kewajibannya sebagai penerima PKH. Seperti anak sekolah yang wajib mengikuti kegiatan atau proses pembelajaran meskipun menggunakan media online. Berikutnya bagi Anda mungkin saja yang sedang hamil atau mempunyai balita, itu juga wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Khususnya untuk balita ya, itu juga wajib untuk memperoleh imunisasi. Poin yang ketiga, kegiatan pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2, itu juga tetap harus dilakukan. Karena di sini ada informasi tentang penguatan ya, khususnya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Namun tetap diperhatikan ya, untuk kegiatan P2K2, itu tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Poin yang keempat, yang juga tidak kalah penting, yakni terkait proses-proses updating data. Nah, mungkin saja di sini ada dari Anda KPM yang memiliki anak ya, di mana anaknya mungkin sudah pindah sekolah atau naik sekolah yang semula SD menjadi SMP atau yang semula SMP menjadi SMA. Silakan melaporkan update-nya kepada pendamping PKH Anda masing-masing, agar nanti dibantu untuk proses update data di dalam sistem. Karena nanti juga akan mempengaruhi nominal bahan sos yang akan diterima nantinya pada pencairan tahap keempat atau pencairan bulan Oktober. Selanjutnya, bagi Anda yang mungkin saja memiliki anak yang sudah lulus sekolah, misal sudah lulus SLTA, juga silakan segera lapor kepada pendamping agar di input di sana datanya sudah lulus. Apabila nanti tidak segera lapor, maka nanti kelamaan akan menjadi data anomali karena umurnya sudah tidak relevan terhadap sistem. Kalau nanti datanya anomali juga akan mempengaruhi bahan sosnya terkendala ya, atau mungkin saja bahan sosnya bisa tidak cair ya pada tahap keempat mendatang. Jadi misal keluarga Anda memiliki anak sekolah SD dan SLTA, misal SLTA-nya sudah lulus, segera juga lapor ke pendamping agar nanti diupdate. Kalau nanti tidak segera diupdate, untuk yang SLTA ini bisa saja terbaca anomali padahal dia nyatanya sudah lulus. Dan nanti akan berpengaruh kepada bahan sos untuk adiknya yang masih SD ini. Nanti bisa jadi bahan sosnya malah tidak cair pada pencairan tahap keempat. Jadi sekali lagi bagi Anda KPM PKH yang mungkin saja memiliki anak yang sudah naik sekolah dan sebagainya, segala dilaporkan ke pendamping PKH Anda masing-masing. Dan untuk pelamporan update datanya, silakan segera dilaporkan ke pendamping sampai batas akhir nanti tanggal 10 Agustus tahun 2021. Nah mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Apabila Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk di klik jempol juga. Silakan di subscribe bagi yang belum. Dan silakan di share video ini di media sosial Anda semua. Bertemu lagi dengan saya di video saya berikutnya. Saya Haris undur diri. Mohon maaf kalau Anda kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!